Halo, ketemu lagi. Kali ini aku mau bikin yang seger-seger. Dan seperti biasa yang gampang ya, aku mau bikin es gabus. Nah ini versi yang satu warna, jadi aku nggak bakal bikin yang warnanya itu selang-seling seperti pelangi ya. Bagi aku kok ngerepotin aja, rasanya juga sama. Kali ini aku mau bikin satu warna aja. Nanti kalau teman-teman mau bikin seling-seling juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau diwarna seperti pelangi, nanti aku ajarin juga caranya. Tapi untuk bahan dasarnya, ini saja ya. Kita pakai 500 ml susu cair. Nah ini bisa pakai susu UHT ya. Lalu aku sediakan juga pasta pandan. Pasta pandan itu seperti ini. Nah ini bisa diganti rasa apa aja atau warna apa aja ya. Terserah teman-teman seleranya. Ini aku pakai pasta pandan secukupnya nanti. Lalu aku sediakan juga, ini karena aku males keluarin timbangan ya. Ini sekitar 15 sendok makan gula pasir. Nah aku pakai yang agak warnanya gelap ya, jadi ini mungkin lebih manis. Lalu pakai sedikit garam. Nah sedikit aja ya, nggak sampai setengah sendok teh. Untuk menambah guri saja. Ini untuk ukuran gulanya, silakan ditambah ya kalau suka manis. Karena selera manis setiap orang itu kan berbeda-beda. Untuk bahan lainnya, aku sediakan air ini sekitar 200 ml ya. Nah ini air biasa saja. Lalu aku pakai santan. Berikutnya kita pakai tepung hunkwe. Tepung hunkwe di sini kita pakai satu bungkus ya. Pakai yang warna putih. Nah seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau pakai perisa pandan, bisa pakai yang hunkwe warna-warna. Tapi aku kali ini pakai yang putih dan pilih memakai perisa pandan. Ini aku pakai nanti satu bungkus. Jadi satu bungkus ini sekitar 95 gram. Sudah bahan dasarnya hanya ini aja. Yang bisa diganti-ganti adalah perisanya ya. Bisa diganti sesuai selera. Lalu aku sediakan juga wadah. Di sini aku sedia wadah plastik saja ya. Supaya mudah untuk mengeluarkannya. Nah di sini aku sedia kontainer ini tahan panas. Ini kapasitasnya adalah 1500 ml. Jadi 1,5 liter. Pertama-tama kita akan campur semua bahannya. Nah di sini. Susu. Air. Tantan. Gula dan garam. Tepung hunkwe. Nah ini kita campur aja ya. Sampai rata. Nah ini nanti bisa kita saring. Soalnya biasanya gula itu ada kotoran-kotoran ya. Di bagian bawahnya. Ini setelah hampir rata. Ini kita bisa saring ya. Selain kita menghilangkan kotoran yang ada. Kita juga menyaring jika ada yang belum tercampur rata. Nah pastikan semua. Nah seperti ini. Kita nggak bisa lihat ya. Di bawah ini ada gumpalan. Nah ini kita harus haluskan. Seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah ini kita tinggal tekan saja. Sampai tercampur rata. Nah sudah hilang. Seperti ini ya. Nah ini ada kotoran-kotoran di gulanya. Jadi ini kita bisa hilangkan. Lalu kita siap memasak. Nah ini kita pakai panci yang tadi untuk mencampur ya. Kita tuang di sini. Nah ini jangan lupa selalu membersihkan bagian bawahnya. Karena tepung hud kue ini suka mengendap di bawah. Ini kita campurkan. Ini sesuai selera ya. Mau seberapa banyak. Aku nggak mau terlalu banyak ya. Atau terlalu terang warnanya. Aku bukan golongan orang yang suka pakai pewarna. Kalau tidak terpaksa. Nah kita siap memasaknya. Buat mereka yang mungkin hidupnya kurang greget, kurang tantangan. Silahkan dicoba ya cara ini. Aku sih males. Soalnya rasanya juga sama aja. Kita nyalakan kompornya. Ini hati-hati ya. Gunakan api yang kecil cenderung sedang. Supaya ini tidak gosong. Nah ini karena adonan ini manis. Jadi berpotensi untuk jadi gosong. Sebisanya kita aduk. Kalau pakai alat masa anti lengket. Lebih mudah ya. Ini siap-siap mendidih ya. Kita harus. Skrip bagian bawahnya. Jadi agak di. Apa istilahnya. Jadi di bawahnya itu diserok ya. Jadi tidak mengendap di bawah dan gosong atau mengumpal-mengumpal. Dalam tahap ini sebelum matang. Teman-teman bisa icip ya sedikit saja. Kalau dirasa kurang manis. Bisa ditambah. Nah jangan lupa ya. Ini kalau seandainya nanti sudah jadi. Sudah dingin. Manisnya itu akan agak berkurang. Jadi buat lebih manis. Dari saat masih jadi adonan seperti ini. Nah ini akan jadi kental. Seperti adonan bubur ya. Nah ini sudah menjadi bubur. Nanti mulai bunyinya akan blep-blep-blep-blep. Nah seperti ini. Ini akan siap kita angkat. Jangan lupa bagian bawahnya. Di skrip-skrip. Seperti ini. Nah ini kita masak beberapa detik lagi. Supaya tanah ya. Seperti ini. Adonannya kental ya. Kita matikan apinya. Kita aduk. Keluarkan gasnya. Atau uapnya yang terjebak di dalam. Nah seperti ini. Kita siap mencetak. Ini kita basahi. Cetakan dengan air matang ya. Kita siap menuang adonannya. Ini kita dinginkan dulu. Di suhu ruang biasa ya. Nanti kalau sudah tidak ada panasnya. Kita masukkan ke chiller. Chiller itu kulkas bagian bawah ya. Sesudah nanti sudah menjadi puding. Jadi nanti akan mengeras berupa puding ya. Tapi tidak terlalu keras gimana. Dia akan tetap jikli. Istilahnya bisa goyang-goyang. Seperti agar-agar yang bisa goyang domret. Nah seperti itu nanti modelnya. Setelah dingin. Kita akan potong-potong. Dan masukkan ke freezer. Nah ini kita dinginkan dulu ya. Sebelum masuk kulkas bawah. Sudah dingin di suhu ruang. Kita simpan di kulkas bawah. Setelah beberapa jam diletakkan di chiller ya. Ini akan membeku seperti puding. Kita bisa lihat di sini. Ini aku sudah cuci tangan ya. Jadi jangan panik. Soalnya kalau ini pakai sarong tangan. Aku tidak bisa. Ini kan lengket-lengket nantinya. Nah seperti ini. Kita akan potong. Nah sebelumnya yang namanya pisau ini. Basahi pakai air matang ya. Seperti ini. Lalu kita akan potong. Agar-agarnya. Nah seperti ini. Hati-hati ya membaliknya. Tadi mesinnya ditutup dulu. Aku letakkannya terlalu pinggir ya. Ini kita bagi. Seperti ini. Kalau pisaunya lengket. Basahi lagi ya. Nah kurang lebih. Seperti ini. Nah kita potong. Sampai semuanya terpotong ya. Nah setelah ini. Akan kita bungkus. Satu persatu. Terima kasih. Janganya. selamat menikmati selesai nah seperti ini ya jadinya nah ini aku akui tadi aku kurang lama ya menyimpannya di jiler kalau nanti sudah cukup waktunya dia akan lebih keras jadi nanti waktu dipotong itu akan lebih mudah nah ini tadi aku keburu-buru ya takut gak sempet syutingnya malam soalnya ini kan harus dibekukan dulu jadi karena memburu waktu hasilnya kurang maksimal seperti ini kita akan simpan di freezer lamanya penyimpanan tergantung dinginnya freezernya normalnya itu semalaman itu mulai membekui tapi lebih baiknya seharian itu lebih baik hasilnya jadi dalamnya itu membeku dengan sempurna nah ini biar membeku nantinya gak keras seperti dilihat ya ini kan agak jikli nah itu nanti jadinya empuk nah seperti ini kita bekukan nah ini kita letakkan nah baik-baik ya semalaman sampai ketemu setelah 24 jam seperti ini ya penampakannya ini sudah keras ini sudah keras jadi kalau kita pukulkan agak keras tapi ini kalau digigit gak keras jadi ini kita buka ya ya jadi makan satu deh seperti ini ya gigit dulu nah seperti ini gak keras sama sekali ya enak dingin dingin lagi manisnya pas ya oke sampai ketemu di resep-resep selanjutnya bye bye